Aksi unjuk rasa kembali terjadi di depan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dalam aksi unras di Al Zaitun ini, mobil komando Masa sempat merangsek menerobos barikade yang sudah dibuat polisi. Imbasnya terjadi aksi saling dorong antara Masa dan barikade polisi. Masa menuntut pimpinan Ponpes Al Zaitun untuk keluar dan menemui mereka, jika tidak bisa maka mereka yang akan memaksa masuk. Polres Indramayu sendiri telah mengerahkan 1.200 personelnya untuk berjaga di lokasi. Pihak kepolisian juga sudah memecah konsentrasi masa agar tidak terjadi gesekan yang meluas antara pendemo dan pihak Ponpes Al Zaitun. Setidaknya ada enam tuntuan yang dibawa para pendemo, yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Antara lain usut dugaam aliran sesat yang ada di dalam lingkungan Ponpes, usut perizinan Ponpes, usut sumber dana Ponpes, periksalahan pemerintah yang digunakan Ponpes Al Zaitun, bubarkan Ponpes yang diduga terafiliasi ini, dan tegakkan supremasi hukum terkait adanya dugaan pelecehan seksual di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Aksi saling dorong antara Masa dari Forum Solidaritas Dharma Ayu dengan petugas sempat warnai unjuk rasa di sekitar Ponpes Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Kamis, 22 Juni 2023, siang. Polisi pun sempat mengamankan empat orang demonstran sebelum akhirnya dilepaskan. Kapolres Indramayu AKBPM Fahri Siregar menjelaskan bahwa beberapa orang pendemo sempat diamankan saat situasi mulai memanas. Ketika itu, polisi juga mengamankan orang yang terlihat mencoba terobos barisan polisi. Jadi ada beberapa masa aksi untuk masuk menerobos barisan Dalmas awal. Tadi kita lakukan upaya verifikasi, kata Fahri.